Kocok, kocok, kocok Terus, terus, terus bekerja Terus bekerja Bagis yang malam Untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan yang profesional Jadi prosedural dan tuntas Itu yang kita harapkan bersama Jadi kita mohon dukungan semua pihak Untuk mendukung proses pendekan hukum yang sedang dilakukan oleh proses Surakarta Ada berapa seks yang bisa diperkirkan? Yang mana? 8 orang Nah tambah 5 orang lagi kemarin Dari beberapa orang yang kita berhasil identifikasi di TKP Jadi terus kita lakukan Apa namanya Update terkait dengan hasil lidik Mungkin yang kita lakukan Jadi total ada 13 orang Yang kita piksa Dan kemudian beberapa Barang bukti yang berhasil kita identifikasi Dan kita kumpulkan juga Kita melibatkan tim IT juga Untuk menganalisa Beberapa barang bukti yang kita sudah identifikasi Dan kita lakukan penyelidikan Tidak belakang itu masuk korban ya? Masuk korban Korban dari saksi korban Bahwa kami akan terus mensosialisasikan Dan juga terus menghimbau Dengan berkomunikasi Kepada para pengurus Organisasi-organisasi pencaksilat Baik PSHT maupun IKSPI Ataupun organisasi pencaksilat yang lainnya Inti daripada Organisasi pencaksilat ini Adalah mengembangkan yang namanya olahraga Nah olahraga itu tentunya Harus menjunjung tinggi yang namanya sportifitas Yang namanya sportifitas itu Tidak akan terwujud kalau main keroyokan Nah itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Adalah pengertian daripada persaudaraan Persaudaraan itu bukan Membela yang salah Dan membenarkan yang salah Nah jadi Yang namanya persaudaraan disini Justru harus diwujudkan Dengan hal yang proporsional Jadi tidak membela hal yang salah Nah kami juga sudah menyampaikan Kepada para prajuri TNI Yang juga anggota TNI Kami sampaikan bahwa Yang namanya organisasi pencaksilat ini Baik IKSPI maupun PSHT Ini sangat positif Ini adalah sumber daya yang bukan main Yang harusnya kita manfaatkan Agar yang pertama Kembalikan rohnya Daripada organisasi ini Yaitu yang pertama adalah olahraga Bahwa kita mengikuti organisasi ini Karena kita mau mengembangkan Seni bela diri kita Dalam kancah berolahraga Seni bela diri ini harus kita kembangkan Karena kenapa? Ini merupakan warisan Daripada nenek moyang kita Pencaksilat Nah namun demikian Walaupun di dalamnya Ada yang namanya Nilai-nilai persaudaraan Tetapi nilai-nilai persaudaraan itu Bukan berarti buta Membela yang salah Dan membenarkan orang yang salah Sehingga akhirnya Kalau seperti ini Image daripada organisasi ini Di tengah masyarakat Jadi negatif Jadi tidak heran Kalau sanan Agus mau Terima kasih telah menonton